Intro Jidakau! 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 Jertai! Bakyat! Bakyat! 60menit.com, Lembang Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik, turut andil di penanaman pohon pada giat Reuni Perak Alumni ITB Angkatan 95 yang bekerja sama dengan Komunitas Padu Mukan Pungklut, digelar di Pungklut, Sabtu, 29 Februari 2020 Muatan dalam pelaksanaan tersebut, para alumnus melakukan penanaman pohon bambu perdananya, sebagai peluncuran program bambu daya, dengan tema, Bambu untuk Indonesia, Sedekah Udara dan Air Pada kegiatan tersebut, Kolonel Asep Rahman Taufik, menyumbang bibuk pohon, sebanyak 600 pohon, sebagai pendukungannya, pada penghijauan lahan kritis di KBU Panitia Alumni ITB Angkatan 1995, Ahsan Bashori Al-Alam, ST, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan alumni perak ITB Angkatan 1995, yaitu program penanaman dengan target 95.000 bibit bambu, di Provinsi Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, ucapnya Menurutnya bahwa program ini dirancang sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan, bertujuan menjaga keberlangsungan alam, serta memberdayakan penduduk setempat, melalui pendampingan dan pelatihan pemamfaatan bambu, oleh Akademi Bambu Nusantara Sebagai penanaman perdana, kami mendapat kepercayaan dari masyarakat peduli konservasi, yang tergabung di komunitas padu bukan kumklub, sebagai organisasi sosial, yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup dan budaya, jelas Aksan Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kadis Kehutanan Jabar beserta Staff, BNPB Provinsi Jabar, BNPB KBB, Dinas LHK Bupateng Bandung, Ketua Komunitas Padu bukan kumklub, Sopian, sebagai tuan rumah, komunitas serlok bantaran, masyarakat kumklub, dan beberapa tokoh masyarakat kumklub Kelangan ini, kelangan pemerintah, yang berstatuskan tanah garapan atau tanah yang dikuasai oleh negara Keinginan dan niat kami dan warga di sini, terkait dengan masalah KPU, dengan yang sudah terjadi beberapa banyak di kota Bandung Dan terjadi longsor, ya akibatnya dirasakan oleh orang Bandung, banjir, dimana-mana Tentu, barangkali kami punya keinginan untuk antisipasi dimana lahan muncul ini yang dikuasai langsung oleh masyarakat Menjadi hijau dimana menjadikan muncul bagian pelindung untuk Bandung Kirali Bapak, Ibu sekalian Tanah negara yang dikuasai negara dan digarap oleh masyarakat Kita harus berhadapan dengan pengembang Ini penting barangkali untuk kami, dimana kami punya niat yang tulus untuk menjauhkan Sebagai tanda bakti kami memperdayakan lahan-lahan tersebut Bicara tentang karum-harum setelah akhirnya petres 15-2018 yang ditandangani oleh Pak Jokowi tanggal 24 Maret 2018 Setidaknya ada 7 permasalahan Satu, tadi bicara tentang pakoran hewan ada 22.400 ekor di daerah lain pula Kemana? Itu ke Cikapunglum dan ke Cibatunglum Kemudian kita sekarang berada di permasalahan yang kedua yaitu lahan kritis Yang sudah saya sampaikan tadi tidak kurang dari 2000 2000 itu adalah lembang dan cimennya di luar kawasan Karena kalau dalam kawasan tidak ada masalah Tinggal tanpa sebut mau untuk bisa santai ketumbu Tapi di dalam kawasan muncul permasalahan Karena itu tadi Pak Epi bilang Dikasih jeruk pengen ini Dikasih apukan pengen yang bagus Kan begitu Berarti ini suatu permasalahan Itu tidak mudah juga Oleh karena itu Saya sepakat bahwa kita harus satukan pendapat dan bersama-sama bertindak Seperti yang sampaikan itu dengan payung buku kebijakan-kebijakan politik yang pro kepada pelestarian KBP ini Sekarang kita mengacu kepada perdana membuat tahun 2016 Tentang KBP disitu ada sedikit kelemahan yang mungkin perlu kita dorong sama-sama Nah kelemahannya Pak Pasar 49 mengamankan di dalam peta itu Kuduh ayah lembaga yang menawasi mengendalikan ketahang KBP ini Kemudian Rambang Akhirnya permasalahan KBP diserahkan ke dalam sekolah-kolah Amuk El Murnah juga ke Sakyat Giacan gitu kan Oleh karena itu saya merampu semua niat Semua dinas-dinas saya datangi dan saya sondingkan permasalahan itu Bahkan bukan pada level kabupaten dan provinsi Dinas Kementerian Kemaritiman sudah datang ke saya Pak, yuk lihat lembang mana sumber-sumbernya Jadi saya tahu persis bagaimana Sun Senjaya Bagaimana Cikidang, bagaimana Cikole, bagaimana Cibodas Terus masuk ke Cikahuipan, Gugang Kahuipan, Sukajaya Itu semuanya Ke sungai Jadi jangankan Citarum itu Herang bahas Hijau dan bau Disitu saya baru tahu Bahwa betul-betul Cikapundung itu potor Saya di Cikapundung saja Saya pakai baju begini Dikelebu setelah itu Aduh kok baunya Secara gala rupa gitu ya Bau taik man Taik-taik manusia dan taik sapi Belum yang lain-lainnya Karena berbicara dengan kontoran domestik saja Masih di angka 209.007 Kakak Ya, yang belum terakses ke pengguna Satgas Sitarum Harum ini Tidak hanya PNI Bapak Bapak juga Satgas Ya, pemerintah daerah juga Satgas Karena di dalamnya Terstruktur mulai dari Pemandang Satgas Dibakili oleh Ada wakilnya Pandang dan Pak Boda Di jajaranya itu Dinas terkait itu Pada level nasional itu ada 19 menteri Yang harus mendukung program Tidak-tidak Nah sekarang Ini tahun ketiga Kita ini Tapi di lapangan Yang mana Karena Mengelola Kosoran sapi Gitu kan Dan akhirnya Saya membuka semangat Tapi Ya, tapi Walaupun Hanya modal semangat Saya konsisten Dan berkomitmen Untuk Membuat kompos terus Terima kasih Coba Coba Kita lihat Dari Contoh kolaborasi Yang luar biasa Contoh Kepedulian Yang luar biasa Tari ini 25 tahun, tahun itu ITB, tahun 1995. Mudah-mudahan beliau berulang tahun, mereka berulang tahun tidak satu tahun sekali. Harus setiap bulan. Peringat di tanggal itu, untuk lingkungan, untuk konservasi, lahan kita begitu rusak, perlu pohon-pohon, dan perlu juga dengan kasih sayang. Karena tanpa kasih sayang, tidak pernah ditengok, tidak pernah dirawat. Apa yang dilakukan hari ini juga akan mati besok. Jadi saya harapkan kepada Pak Ahsan, tidak hari ini saja kita datang ke sini. Seminggu lagi tengok apa yang sudah ditanam. Tumbuhkah dia? Hidupkah dia? Suburkah dia? Kalau tidak subur, pupuk. Nah, itu karena butuh kasih sayang itu yang berikan makanlah kepada pohon-pohon yang kita tanami. Insya Allah akan bermanfaat ke depannya bagi masyarakat, baik yang ada di kabupaten maupun di kota, dan anak cucu kita ke depan. Siap, terima kasih. Harapannya apa, Bang? Harapannya semoga kita menjaga prestarian lingkungan hidup dengan menanam babu. Supaya apa, Bang? Supaya generasi masa depan anak cucu kita bisa menikmatinya. Siap, terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian suren itu, suren itu, pohon endemik Jawa Barat, dan ekaliptus. Mudah-mudahan semangat budaya bambu ini menjadi budaya kembali bagi warga masyarakat Jawa Barat. Karena manfaatnya sangat banyak, bisa ditinjau dari segi ekologis, bisa ditinjau dari segi ekonomi, bisa ditinjau dari aspek perjuangan juga. Bambu sudah mewarnai perjuangan kita beratus-ratus tahun yang lalu. Dengan bambu runcingnya, sebelum ada senjata, yaitulah senjata kita. Nah, harapan saya ke depan, aneka jenis bambu di kita tidak kurang dari 60 jenis. Oleh karena itu, budaya akan kembali menjadi budaya kita, tanami dan lestarikan. Insya Allah akan membawa dampak manfaat dan mesejahterakan rakyat. Kita berikan kurang lebih tingginya 80 cm. Bulan apa? Ini ditanam tanggal 22 Februari tahun 2019. Saya berikan ketinggian pohon 80 cm. Kemudian diameter sebesar teringki. Alhamdulillah, sekarang diameter pulang lebih yang paling banyak itu 6 cm. Jadi tingginya 200,5 cm ini ada. Alhamdulillah subur ya. Bukan hanya subur saja tanahnya, karena masyarakat yang diberikan mau merawat. Pohon yang saya suka dibunuhkan. Di daerah-daerah lain juga, semangat untuk merawat pohon. Itu juga tidak kalah dengan masyarakat yang ada di bumi sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pohon sudah tinggi banget kira-kira. Sudah berapa bulan lamanya, Pak? Ini sudah satu tahun persis, Pak, kita tanam. Ini dipusikan dari sektor 22 Citarum Harum. Alhamdulillah, kita sampai hari ini merawatnya sudah setinggi ini. Dulu seperti ini tingginya, Pak. 80 cm. Tentu ini pohon menjadi harapan untuk kehidupan dan penghidupan orang sini, Pak. Iya, Pak. Totalitas tanaman pohon di sini ada berapa? Oh, sudah sejati. 200.000. 300.000. 300.000 tahun ini. Dan saya tidak ingin mengatakan berapa yang hidup, berapa yang mati. Dan yang tidak kesan ditapakan pohon. Banyak saja, Pak Sofian. Berapa yang hidup, banyak yang mati. Pak Sofian, kira-kira banyak yang tubuhnya, Pak Sofian? Alhamdulillah, 93% itu tumbuh dengan baik. Ada yang jadi satu. Terima kasih. Terima kasih. Kau ada yang ku kuasa Pengusik harunannya Mengarungilah ini Kau ada aku Jadi satu Bersama kita jemput Impian